Kalian masih ingat waktu Pilpres kemarin, Mahfuk MD berkata apa? Adalah dosa besar bagi bangsa ini membiarkan seorang mama-mama melahirkan dan membesarkan anak-anak yang tak beretika. Yang dimaksudnya adalah Gibran. Kau tengok dulu ke sini, Mahfuk. Kau tengok dulu ke sini. Orang yang kau bilang tak beretika, anak yang kau bilang tak beretika, dia sekarang sudah berbicara memberikan pidato di depan kepala daerah. Memberikan motivasi, inspirasi, dan juga memberikan pandangan. Kau jadi apa? Jadi apa? Makanya ku bilang, jangan pernah melemparkan kata-kata tidak baik kepada orang lain. Karena apa? Ketika kata-kata tidak baik itu tidak diterima orang tersebut, itu akan kembali kepadamu. Katakan, kau nggak jadi apa-apa. Begitu juga ini nih. Udah, udah nampak kan? Apa katanya? Kita dengarkan dulu. Kok loncat-loncat dia? Ayo, Samshul. Samshul. Keluarkan bakatmu, ayo. Samshul. Samshul. Tunjukkan bakatmu, Samshul. Eh, Masinton, ku bilang sama kau. Anak yang kau bilang Samshul, sekarang sudah jadi wakil presiden. Nah, kau jadi apa? Masih mencalonkan diri jadi bupati. Dari tingkat pusat, loncat terjun ke bawah dua tingkat. Eh, dari tingkat pusat, terjun ke kabupaten. Dengan alasan membangun kampung halaman. Makanya ku bilang, ya. Jadi sekarang, ya. Nggak usah dulu fokus kita Masinton sama Maku MD. Nggak usah. Ya. Kita mau fokus dulu, ya. Jadi ketika kemarin, ya. Beliau menyampaikan pidato di penutupan acara rapat koordinasi antara kepala daerah yang ada di seluruh Indonesia, ya. Jadi kita perhatikan dulu baik-baik, ya. Kita mau lihat dulu. Apa yang menjadi penekanan seorang wakil presiden muda yang berbakat dan juga betul-betul memiliki kemampuan yang luar biasa, oke? Kita perhatikan. Agak panjang ini, sembilan minit. Yang belum siapkan kopi, siapkan kopinya. Yang mau tidur, silakan tidur. Yang nyitir mobil sambil dengarkan ini, ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Bapak-Ibu yang saya hormati, sebelum kita tutup rakor pada sore hari ini, saya ingin mempertegas pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bapak-Ibu yang ada di depan saya ini adalah orang-orang terpilih. Untuk mengelola negara sebesar Indonesia, ini kita perlu kerjasama tim. Kita harus kompak. Tidak ada lagi ego sektoral. Forkopimda harus kompak. Kepala-kepala daerah ini terutama harus kompak juga dengan kabupaten, kota-kota sekitarnya. Sekali lagi Bapak-Ibu saya garisbawahi. Tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Ini mungkin Pak Mendagri, mungkin tahun depan ini rakornya kita geser aja ke Akmil, Akmil Magelang. Kita kemarin 3 hari, Bapak-Ibu mungkin untuk kepala-kepala daerah ya minimal 5 hari. Menting ini Bapak-Ibu sekali lagi, biar semuanya sinergi. Satu visi, satu misi untuk Indonesia emas. Bapak-Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya juga ingin memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang memberikan perubahan signifikan dan juga pertumbuhan ekonomi di daerah-daerahnya. Coba ditampilkan. Nah ini ada untuk pertumbuhan ekonomi ya. Papua Barat, Papua Barat ada? Wah ini luar biasa sekali. Ini kalau nggak salah dari ini ya Pak, pertumbuhannya dari ekspor LNG ya Pak ya. Ini luar biasa sekali. Lalu Sulawesi Tengah. Ini luar biasa juga. Ini Sulawesi Tengah. Oh Ibu. Ini luar biasa juga. Ini dari nikel. Dari nikel. Lalu dari Maluku 6,2%. Ini dari pertanian perdagangan ya Pak ya. Ini luar biasa sekali. Sekali lagi Bapak Ibu, ini target dari Pak Presiden Prabowo sudah jelas 8%. Jadi Bapak Ibu harus kerja keras semua. Dulu saya ingat sekali, pertama kali dilantik menjadi wali kota itu pada waktu Covid pertumbuhan ekonominya Solo itu minus 1,74%. Lalu kita kerja keras. Kerja sama dengan TPID. Ini kebetulan kalau Pak Mendagri tiap Senin rajin mengontrol inflasi di tiap-tiap kota. Minus 1,174. Lalu naik 4%. Lalu naik lagi ke 6,25%. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ini butuh kerja keras kita semua. Lalu satu lagi ada MCB. Ini kepala daerah pasti tahu MCB. Ini paling tinggi. Oh ada Surakarta juga. Ada yang dari Surakarta? Pak BC Walikbah? Enggak ada? Waduh, 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 waduh. Nanti saya cari. Ada? Oh ada, ada, ada. Maaf. Oke ini yang paling tinggi Bali, Surakarta, Serakin. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu. Dulu juga sama waktu saya pertama kali dilantik Solo itu termasuk rendah cuma 65. Lalu kita naikkan ke 80, 90. Ini penting sekali Bapak Ibu karena Pak Presiden Prabowo menekankan untuk masalah pencegahan korupsi dan juga menutup kebocoran-kebocoran. Jadi MCB ini adalah salah satu indikator dari KPK ini perlu diseriusi. Saya tidak akan menampilkan yang kota-kota yang rendah tapi saya mohon sekali lagi Bapak Ibu untuk bisa belajar dan juga meniru kota-kota yang sudah berhasil. Lalu satu lagi terakhir. Nah ini, ini bukan angka stunting ya Bapak Ibu tapi angka penurunan stunting. Ini ada NTB, Tanjung Balai, Situbondo. Ini harus kita beri apresiasi. Bapak Presiden Prabowo sudah menegaskan berkali-kali pentingnya program makan siang gratis. Sudah ada beberapa sekolah yang saya kunjungi kemarin terakhir saya uji coba di Palangkara ya. Pak Gubernur mungkin ada ya? Oh ada Pak Gubernur. Jadi kita coba, uji coba di Palangkara ya. Dan saya kira, ini apa, tanggapan dari orang tua murid, murid, guru, komite sekolah ini luar biasa sekali. Jadi saya minta tolong semua Bapak Ibu yang hadir di sini untuk mendukung program ini. Ini program yang sangat ditunggu-tunggu. Bahkan sebelum saya dilantik, itu tiap hari orang nageh. Kapan makan siang gratis mas? Kapan makan siang gratis mas? Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini mohon kerjasamanya semua yang ada di sini untuk mensukseskan program ini. Pak Presiden Prabowo berkali-kali mengatakan program makan siang gratis ini sangat-sangat strategis. Ini petani lokal, ibu-ibu PKK, ibu-ibu rumah tangga, semuanya akan terlibat dalam program ini. Itu, ada lagi? Terakhir ya. Itu saja dari saya Bapak Ibu semua, selamat bekerja. Dan sekali lagi, jika kita ingin pertumbuhan ekonomi naik sesuai target dari Pak Presiden, mungkin kuncinya adalah kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat dan juga anggaran yang tepat sasaran. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu kita. Wih, ini api tenang ini anaknya Sopo ini. Ini mesti orang tua ini dua tetap kromos yang api. Keren. Kalau misalnya ini dibilang anaknya Amin Rais, aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Anaknya Anies Baswedan, aku tidak percaya. Apalagi anak Ayah Preparun, aku tidak percaya. Tapi kalau ini modeli anak Bapak Jokowi Dodo. Wih, keren. Ini, ini yang dicari-cari selama ini. Coba kapan lagi kita punya wakil presiden yang enerjik, yang tidak duduk diam di bangku. Gak ke situ maksudku. Ya maksudnya kalau bisa kita perhatikan, wakil presiden yang sekarang sepertinya menunjukkan tanda-tanda lebih produktif daripada wakil presiden yang dulu. Hahaha Tapi gimana pun juga kita harus hormati. Bagaimanapun juga, wakil presiden yang dulu adalah wakil presiden yang berjasa untuk bangsa ini. Iya. Jadi gimana pun juga kita harus punya tata kerama untuk menghargai. Ya kalaupun beliau tidak bisa seproduktif Gibran ya karena memang faktor usia. Ya kan begitu ya. Jadi inilah yang dibilang anak yang tidak punya tata kerama dan juga anak yang merupakan haram konstitusi dan juga yang dikatakan si Samsul. Hahaha Jadi sudah terbuktikan siapa yang tidak beretika dan siapakah Samsul yang sebenarnya. Hahaha Dan siapakah bilimbing sayur yang sebenarnya. Bilimbing sayur sudah beralih dan sudah terbang dilempar ke daerah Sumatera. Hahaha Nikmatilah hari-harimu disitu ya bilimbing sayur. Hahaha Mudah-mudahan kau menang. Hahaha Tapi kalau lawanmu menang jangan kau bilang kalah. Jangan malu-malukan mama ya. Hahaha Iya mah bilang. Hahaha Berjuang disana berjuang. Hahaha Ya. Ingat itu. Jangan paling jangan ada demo. Kalau kalah jangan nangis. Hahaha Sama siapa pun ngomong bilimbing sayur. Hahaha Tahu enggak kalian. Ku bilang sama kalian. Ini agak serius dulu ya. Jadi Gibran ya. Coba kalian perhatikan. Beliau itu memberikan kata. Apa namanya. Memberikan pidato. Ya. Di penutupan rapat koordinasi kepala-kepala daerah. Tahu enggak kalian. Siapa yang harusnya. Memberikan pidato. Di. Forum tersebut. Bapak Prabowo. Ya. Tapi Bapak Prabowo. Memberikan kepercayaan kepada wakilnya. Untuk memberikan pidato. Di. Rapat koordinasi. Kepala-kepala daerah. Ya. Ku bilang sama kalian. Itu jatahnya Bapak Prabowo. Kenapa bilang. Namanya kepala daerah. Nah. Kepala daerah itu. Masing-masing itu. Itu kan langsung di bawah. Presiden. Kan begitu. Ya. Tapi. Di bawah kementerian. Dalam negeri. Kan begitu. Harusnya Bapak Prabowo disitu presiden. Tapi Bapak Prabowo. Memberikan kepercayaan kepada Bapak Gibran. Ya. Untuk memberikan pidato. Karena apa. Dia ingin membuktikan dan menunjukkan kepada banyak orang. Bahwasanya. Gibran itu memperoleh kepercayaan penuh dari Bapak Prabowo. Tidak seperti yang dikatakan Cerevli Harun. Dan tidak dikatakan seperti. Elik-elik PDB. Bawasanya. Ya. Bawasanya. Sebetulnya. Bapak Prabowo itu tidak suka. Wakilnya itu si Gibran. Itulah kata si dokter Tima. Ya. Yang mengatakan bahwasanya. Masih ada kemungkinan Anies Baswedan menggantikan Gibran Raka Buming Raka. Hidak eh. Lapek. Mimah bereng-bereng. Tapi. Ima Tiup-tiup. Eh. Jadi bikin. Apa aja gitu. Coba bayangkan kalian ya. Apa enggak tantrum Anies Baswedan. Kayak pingin juga dia pidato kayak gini. Hahaha. Makanya ku bilang. Jujur aja ku bilang sama kalian ya. Yang melihat pidato itu kalau kayak kita senang ya kan. Tapi kalau Anies Baswedan ya. Setelah itu elik-elik PDP Sakit hati Perhatikan kalian lah dulu disitu kepala daerah Kan gak semuanya dari partai KIP Ada juga itu dari PDP Kalau orang-orang itu yang benci sama dia Yang gak bisa ngomong apa-apa Paling menggerudu dalam hati Bilangnya aja lah bilangmu sih itu Suka-suka mulai sih itu Iya kan? Itu dia Itu yang pertama Baru yang kedua Ya jujur aja gue bilang sama kalian Ini kan mereka ini kan udah mau pil keada Ini sebagian-sebagian yang masam mukanya Yang mukanya muka kuda Ini rata-rata yang gak kepilih lagi nih Gak ada kemungkinan terpilih lagi Udah di ujung periode Makanya gak semua menyambut gembira Coba kalian tengok tadi pas disorot Yang kebanyakan senyum itu Bapak-bapak dari kepolisian Dan juga bapak-bapak yang ada dari Dari apa namanya Dari tentara Kan begitu Nah coba kalian lihat teko tadi itu Para apa namanya Kepala daerah yang berbaju coklat itu Gak simuanya senyum Karena mereka sadar Waktunya sebentar lagi Itu dia Makanya ku bilang Pak Bobi Apa Pak Gibran Ku rasa kalau ku bilang ya Untuk Pembekalan itu Ya Maunya nanti aja Setelah pemilihan Peng salah Peng itu bukan pembekalan Rapak koordinasi Oh iya iya Betul 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 Karena bapak Gibran sendiri mengatakan Bahwasannya Untuk kedepannya Mereka perlu ada pembekalan Dan pembekalannya itu Akan dibuat Di Magelang Ya Karena apa Karena beliau berpandangan Bahwasannya Ini penting Penting supaya apa Supaya mereka boleh bersinergi Antara satu kepala daerah Dengan kepala daerah lainnya Itu dia Ya Dan tahu gak kalian Apa pendekalan berikutnya Beliau katakan Bahwasannya Ingat Yang ada Hanyalah visi Bapak Prabowo Bukan visi kalian Itu yang kutabatambainya itu Bukan juga visi Ketua umum kalian Eh sebentar dulu Pak Gibran Perasaanku semua ketua umum Udah gabung di Kim Cuman satu yang bilang Pak Iya kan Atau bukan visi Dari pribadi kalian Karena beliau Sudah belajar dari Bapak Jokowi Dodo Bapaknya sendiri Bahwasannya Jangankan kepala daerah Yang banyak itu Kemarin aja Bapak Jokowi Dodo Ya Membawahi Kabinet Yang anggotanya Hanya sekitar 40-an orang lebih Itu gak semuanya Satu visi Makanya ada Risapil Hah? Di Risapil Dari Salramli Begitu juga Anies Baswedan Tom Lembong Karena mereka punya visi Gerak-geri Gerak-geri kalian isi pidato ini jangan ada coba-coba politisir oh, pung banyak kali ceritanya itu dia hanya ingin memastikan supaya kepala daerah bisa mengkondisikan mengkondisikan situasi di lapangan menuju pilkada no, no, no gak sebodoh itu dan juga tidak sepeci itu kepala negara kita, tidak dan juga penekanan berikutnya beliau itu memuji beberapa provinsi yang ada di Indonesia yang pertama, Papua Barat luar biasa ya, Papua Barat setelah itu, ya ini pertumbuhan ekonominya setelah itu ada Sulawesi Selatan setelah itu ada daerah Maluku setelah itu beliau juga menekankan ada indeks ada indeks apa namanya, pemberantasan korupsi jadi yang agak naik katanya itu Surakarta Bali Situ Bondo dan lain sebagainya eh, Situ Bondo gak ada beberapa daerah lainnya ya jadi beliau itu makanya ku bilang ya sampai yang indeks prestasinya pun juga rendah ya, mengenai pembetasan korupsi beliau tidak memperlihatkannya dan tidak menyebutkannya di dalam forum itu artinya apa? inilah yang menandakan beliau ini punya etika tidak seperti yang dibilang orang PDIP gak punya etika ya, bagi mereka gak punya etika karena apa? karena Bapak Gibran di tengah jalan meninggalkan mereka bagi mereka nya dia gak beretika tapi bagi kita ini adalah generasi muda yang paling beretika ya, itu dia terus apalagi apalagi mengenai stunting oh iya jadi disitu juga ada beberapa kepala daerah yang mengatakan bahwasannya ada peningkatan ya, peningkatan kualitas kesehatan sehingga menyebabkan turunnya angka stunting seperti Tanjung Balai Situ Bondo dan juga daerah mana yang lupa aku ya jadi kalau aku katakan ini menjadi perhatian ya, menjadi perhatian pemerintah bahwasannya kalau misalnya anak-anak mengalami stunting itu adalah tanda bahwasannya negara tersebut masih bergumul di dalam kemiskinan ya itu dia negara makmur gak mungkin ada stunting kan begitu nah bicara tentang stunting ini ada korelasinya dengan makan siang bergisi gratis ya makanya Bapak Prabowo selalu menekankan siapa yang tidak setuju dengan makan siang gratis keluar ya jangan ada di kabinet saya ya jadi artinya setiap kementerian yang bersinergi atau yang ada relasinya dengan program makan siang bergisi gratis ini memang harus memastikan bahwasannya mereka harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik karena karena memang bukannya bilang apa ya coba bayangkan kalian India saja ya yang kalau kita lihat videonya makanannya itu di pinggir jalan sering bunyi-bunyi klakson yang kadang-kadang kebanyakan bawangnya daripada isinya yang toppingnya kebanyakan bawang cabai rawit paprika bawang cabai rawit paprika awal aja pun nggak selera makan ya kan begitu sedangkan negara India pun juga melakukan program makan siang gratis makanya sekarang ya kualitas manusianya di India itu sekarang luar biasa di Asia ya sudah hampir menyamai China ya sehingga makanya kita bisa lihat bagaimana India boleh memproduksi barang-barang ya memproduksi banyak hal sama seperti negara China dan Indonesia bisa dikatakan Indonesia kita optimis Indonesia lebih besar lagi daripada negara India itu dia makanya calai aja ya kan kok banyakan apanya pun banyakan orasinya pun nggak seru ah ya coba bayangkan kelihatan ya kan sama kayak apanya itu apa namanya Bupati Indra Mayu kemarin itu yang dikritisi sama lawannya ya kan bu rumah ibu dari rumah ibu ada lima rumah lagi menderita stunting bu masa ibu nggak peka dengan keadaan di sekeliling ibu ya jadi apa artinya kepala daerah diharapkan ya bisa lebih peka terhadap kondisi masyarakatnya ya itu dia ya setelah itu apalagi ya apalagi namanya itu oh iya ya jadi setelah itu Bapak Gibran juga menekankan supaya setiap kepala daerah ya itu forum komunikasi pimpinan daerah boleh bersinergi semakin baik lagi itu dia ya jadi contohnya antara Bupati dengan Dandim dengan juga apa namanya Kuramil ya dan Ramil itu sama-sama boleh bersinergi begitu juga kalau misalnya gubernur setelah itu Pangdam dan juga Polda ya Kapolda itu boleh bersinergi supaya terjadi atau tercipta ketertiban di tengah-tengah masyarakat ya kan jadi kalau kubilang ya coba perhatikan kalian mulai dari awal sampai akhir Bapak Gibran memberikan pidato tanpa teks perhatikan kan tanpa teks ini menandakan apa ini menandakan bahwasannya sah ijasa Bapak Gibran itu bukan ijasa palsu orang kalau ijasa palsu gak akan mungkin bisa selancar ini membawakan pidato di sekian banyak orang iya makanya itu siapa itu si Gus Nur itu bukan cuman Gibran ijasa palsu Bapak Jokowi juga palsu dibilangnya hidupmu itu palsu makanya gue bilang ya jadi gak usah dengarkan kata mereka ya jadi bicara tentang wakil presiden ini coba dulu Pak jadi untuk untuk Bapak apa namanya Bapak Menteri dalam negeri Bapak Tito Karnavian periksa dulu Pak di setiap daerah sudah lengkap bilum foto presiden dan wakil presiden karena ada juga nanti nih Pak yang nakal-nakal ini foto presidennya dipasang wakil presiden tidak dipasang ya begitu juga di kantor-kantor yang ada di apa namanya di Dewan itu pastikan semuanya sportif lah kita sportif sportif gitu dia ya aku jujur aja gue bilang sama kalian kalau ku bayang-bayangkan ya kan tapi gak berani juga aku membayangkan aku berpikir begini ya kan gimana lah perasaannya si mafu MD milik si Gibran ini pikir gue begitu begitu juga ya kan ibu megawati ini bocah kok pandi-pandian pidato kan begitu begitu dilihat masuk akal juga pidatonya rupanya jadi itu dia ya jadi jangan pernah kita itu meremehkan orang yang usianya lebih muda daripada kita ya ingat usia tua belum tentu pengalaman tapi usia muda belum tentu tidak pengalaman itu dia ya oke jadi itu dulu dari Pumpar Belak salam NKRI NKRI harga mati selamat menikmati